Kisah Sibangau Putih, Jilid 19 Sementara itu, Sumalian yang berada di dalam sumur, berhasil melompat turun dan hinggap di atas dua ujung tombak dengan kedua kakinya. Akan tetapi pada waktu dia memandang ke atas, ternyata lubang sumur itu terlalu tinggi baginya. Tidak mungkin melompat ke atas dengan hanya menekankan kedua kaki pada ujung tombak yang runcing dan lentur. Kalau tombak itu patah, ia malah akan celaka, dan kalau sampai loncatannya tidak sampai ke atas sumur, ia akan jatuh lagi dan hal itu lebih berbahaya lagi. Gadis ini cerdik. Ia mengukur lebar sumur. Tidak begitu lebar. Ketika ia berdiri di tengah dan mengembangkan kedua lengannya, maka kedua lengannya itu lebih panjang daripada lebarnya sumur. Ia lalu mencoba untuk menusukan tangannya dengan jari-jari terbuka pada dinding sumur. Cep! Tangan yang terlatih itu, bagaikan tombak saja menancap di dinding sumur pada situ sampai ke pergelangan tangannya. Ia lalu mencoba untuk mencengkeram dan dengan mudah jari-jari tangannya dapat mencengkeram. Ahaha, ia menemukan akal untuk dapat mendaki naik, pikirnya. Diselitkannya suling emas di pinggangnya, kemudian mulailah dicengkeramnya dinding sumur di kanan-kiri dengan kedua tangannya dan mulailah ia mendaki. Kedua kakinya terpentang dan membantu dua tangannya, menginjak pada bekas cengkeraman tangan dan dengan cepat dia mendaki naik. Sebentar saja ia sudah melompat naik keluar dari dalam sumur, tepat pada saat Sinhang merobohkan enam orang pengeroyuknya. Sinhang terkejut melihat kehebatan Sinhang merobohkan enam orang anak buahnya, menjadi semakin kaget melihat munculnya sumalian dari dalam sumur. Sinhang sendiri tadi tidak melihat gadis itu terjebak ke dalam sumur. Ia hanya mendengar ucapan Sinh Kiam Moli yang hendak membunuh seseorang di dalam sumur dengan kira menggelindingkan batu besar, maka dia cepat turun tangan mendorong pergi batu itu. Kini, melihat munculnya seorang gadis dari dalam sumur, dia juga terkejut dan kagum bukan main. Gadis itu demikian cantik. Mukanya yang sebagian terkena lumpur, coreng-moreng tidak menyembunyikan kecantikannya. Matanya demikian bening, tajam dan kocak, mulutnya demikian manisnya dan tersenyum mengejek ketika ia memandang kepada Sinh Kiam Moli. Sumalian menoleh kepada Sinhang. Ia tak mengenal pemuda ini, akan tetapi melihat betapa pemuda itu tadi dikeroyok oleh enam orang berpakaian merah, ia bisa menduga bahwa pemuda ini tentulah bukan sahabat atau pembantu Sinh Kiam Moli. Ketika dia memandang kepada BKWI yang tadi mencoba untuk memperingatkannya pada saat ia hampir terjeblos ke dalam sumur, ia melihat wanita itu nampak dam saja, tidak berdaya. Sinh Kiam Moli, engkau sungguh-sungguh seorang iblis betina yang tidak tahu malu, mengandalkan pengeroyokan dan mengandalkan jebakan keji. Sungguh, tidak mungkin lagi engkau dibiarkan hidup di dunia ini bentak Sumalian dan ia sudah mengeluarkan suling emasnya, tidak peduli bahwa kedua tangannya kotor karena lumpur. Ucapan Nona ini memang tepat. Engkau terlampau jahat, Sinh Kiam Moli, dan terpaksa pula aku harus berusaha membahas mimu, demi keamanan hidup orang-orang lain. Kata Sinh Hong, diam-diam dia kagum dan kaget melihat gadis itu memegang sebatang suling emas. Melihat sikap kedua orang muda itu dan mendengar ancaman mereka, mau tidak mau Sinh Kiam Moli merasa takut. Ia memandang kepada Tan Sinh Hong dengan mata penuh kebencian. Huh, engkau lagi yang merusak semua rencanaku ia lalu berseru kepada Tsiong Tsiong Kwei. BKwei, hayo cepat usir mereka berdua itu, atau suami dan butramu akanku suruh bunuh sekarang juga. Ia hendak mempergunakan BKwei sebagai perisai karena ia maklum bahwa kalau Sumalian dan Tan Sinh Hong maju bersama, biar ia dibantu oleh Liok Cik, BKwei dan puluhan orang Angi Mopang juga tak akan ada gunanya. Sumalian sudah demikian hebatnya, dan ia tahu bahwa Tan Sinh Hong lebih liai lagi. BKwei juga maklum bahwa di antara mereka semua, ialah yang paling terjepit. Sinh Kiam Moli dan kawan-kawannya agaknya takut menghadapi pemuda yang baru datang ini, akan tetapi bagaimanapun juga, iblis bertina itu masih dapat membelah diri mati-matian dan ia pun tahu betapa lihainya iblis bertina itu. Akan tetapi ia sendiri, ia merasa seakan-akan kaki tangannya dibelenggu. Dengan disanderanya suami dan putranya, ia tidak mampu berbuat apapun kecuali mentaati perintah Sinh Kiam Moli. Melihat Sumalian dan pemuda yang baru muncul ini, ia pun maklum bahwa keduanya tentulah pendekar-pendekar yang gagah perkasa, bahkan Sumalian sudah tahu siapa dirinya. Maka ia mempunyai suatu gagasan yang baik sekali. Kenyataannya bahwa Sinh Kiam Moli takut terhadap pemuda dan gadis itu harus dimanfaatkannya sebaik mungkin. Moli, aku yakin bahwa Nona Sumalian dan juga Tai Hiap, pendekar besar, yang tidak kukenal ini akan suka memenuhi permintaanku, akan tetapi aku baru mau melakukan perintahmu kalau engkau suka membebaskan puteraku. Sinh Kiam Moli mengerutkan alis, kemudian tersenyum mengejek. BKWI, engkau tidak berada dalam keadaan untuk memaksaku. Engkau lah yang harus mentaati perintahku, dan engkau sama sekali tidak boleh menuntut sesuatu dariku. Ingat, sekali aku memberi isyarat, suami dan puteramu akan mampus. Apa boleh buat, Moli? Kalau engkau membunuh mereka, aku akan membantu Tai Hiap ini dan Sumali Hiap untuk membasmi engkau dan anak buahmu ini tidak seorang pun akan kuberi ampun. Orang-orang bekas anggota Ang Imopang ini mengenal siapa aku dan aku tidak biasa menjilat kembali kata-kata yang sudah ku keluarkan. Engkau boleh pilih. Membebaskan puteraku, dan aku akan membantu perjuangan yang kau sebutkan itu, dengan suamiku menjadi Sandra. Atau, engkau boleh membunuh mereka, akan tetapi engkau sendiri dan juga semua anak buahmu ini akan mati semua di tangan kami bertiga. Sin Hang yang mendengarkan percakapan itu menjadi bingung karena ia memang tidak tahu apa yang sedang terjadi dan siapa pula wanita yang disebut BKWI oleh Sin Kiam Woli itu. Apakah artinya semua ini? Aku tidak ingin mencampuri urusan antara kalian berdua dan... Diamlah engkau Sumalian membentak Sin Hang dengan suara nyaring sehingga Sin Hang tersentak kaget, tidak mengira bahwa gadis itu sedemikian galaknya terhadap dia yang sama sekali tidak saling mengenal. Jangan turut campur dan diamlah saja karena engkau tidak tahu urusannya. Sin Hang tersenyum. Dia hanya mengangguk, lalu berdiri sambil bersedakap, saling bertumpang lengan di atas dadanya seolah-olah dia hendak memperlihatkan bahwa dia tidak akan mencampuri urusan mereka dan hanya mendengarkan saja. Sin Kiam Woli mempertimbangkan ucapan BKWI tadi. Diam-diam ia pun dapat mengerti bahwa apa yang dikatakan oleh BKWI memang benar. Engkau berjanji bahwa kalau aku membebaskan putramu, engkau akan ikut bersama kami dan suamimu menjadi sandora, dan engkau berjanji membantu perjuangan kami tanyanya kepada BKWI. Aku berjanji jawab BKWI dengan tegas. Sin Kiam Woli merasa lega. Ia mengenal kekerasan hati BKWI dan tahu pula bahwa wanita itu, sesudah kini meninggalkan dunia Kang O, lebih lagi menjaga kehormatan dan pasti tidak akan mau melanggar janjinya. Baiklah, engkau sudah berjanji dan didengarkan, disaksikan oleh semua orang yang berada di sini. Sin Kiam Woli kemudian memerintahkan Liok Cip untuk mengambil anak itu dari dalam pondok. Liok Cip lalu pergi memasuki pondok dan tak lama kemudian dia keluar sambil menggandeng tangan Yohon. Setelah dilepaskan, Yohon lari kepada ibunya. Ibu, kata ayah, ibu memiliki ilmu kepandayan tinggi. Ibu, selamatkan ayah dari tangan mereka yang jahat ini kata Yohon. Tenanglah, anakku. Hanji, sekarang engkau harus mendengarkan kata-kata ibu dan mentah hatinya, mengerti? Nah, mulai sekarang, engkau ikutlah pergi dengan Enci Sumalian itu. Tapi, ibu dan ayah, jangan membantah lagi. Pergilah bersama Enci Sumalian. Ia adalah pendekar wanita perkasa yang tentu akan mau mengatur dirimu, dan engkau taatilah dia, turut saja kemana engkau dibawa pergi dan apa yang selanjutnya dia atur mengenai dirimu. Nona Suma, Sudikah Nona menolong anak kami Yohon ini, mengajaknya pergi dari sini? Sumalian mengerutkan alisnya. Dia maklum akan maksud Siong Siong KWI. Agaknya wanita itu hendak mengorbankan dirinya dan suaminya demi keselamatan anak mereka. Bibi, tidakkah lebih baik kalau kita hancurkan saja iblis bertina ini dan kawan-kawannya? Tidak. Harap jangan lakukan ini. Mereka akan membunuh suamiku, dan dan aku sudah mengeluarkan janji. Kalau kalian berdua melakukan itu, terpaksa aku akan membelahnya dan akan melawanmu sampai mati. Tidak. Aku mohon kepadamu, Nona Sumalian, bawalah anakku Yohon dan terserah kepadamu akan kau berikan kepada siapa anak kami itu. Budimu tidak akan kami lupakan, Nona, dan kalau Tuhan menghendaki, kelak tentu kami akan dapat bertemu kembali dengan dia. Nah, bawalah dia pergi, Nona. Sumalian menarik napas panjang. Ia merasa menyesal sekali jika harus melepaskan Siong Kiam Woli. Akan tetapi, demi keselamatan keluarga Yoh, ia tidak mempunyai pilihan. Marilah, Yohon, marilah ikut dengan aku katanya sambil mengulurkan tangan. Akan tetapi Yohon menarik diri dan memegang tangan ibunya. Tidak, aku tidak mau meninggalkan ibu dan ayah katanya. Yohon, jangan engkau membantah lagi. Kalau engkau tidak mau, maka ayah, ibu, dan engkau akan mati semua, dibunuh oleh orang-orang ini kata Chow Siung KWI. Aku tidak peduli. Biarpun mereka membunuh kita, aku tidak takut ibu, asal bersama dengan ayah dan ibu bantah pula Yohon. Yohon, anakku, kalau engkau pergi ikut dengan Enci Sumalian ini maka ayah dan ibumu tidak akan dibunuh dan kelak kita akan berjumpa lagi, bujuk Chow Siung KWI. Tapi, ibu, tadi ayah menceritakan semua. Katanya ibu liai dan dia menyesal kenapa tidak memulahkan aku belajar silat dari ibu, agar aku dapat menentang dan melawan orang-orang jahat. Han Ji, anakku. Kepandaian Enci Sumalian dan Paman itu jauh lebih tinggi daripada ilmu kepandaian ibumu. Kalau engkau ikut dengan Enci Sumalian, maka dia tentu akan mampu mencarikan guru yang jauh lebih lihai daripada ibumu. Pergilah dan jangan membantah lagi, anakku. Sejak tadi Sin Hang mendengarkan dengan penuh perhatian dan diam-diam dia merasa kagum sekali kepada anak laki-laki itu. Sekarang, setelah mendengarkan dengan penuh perhatian, ia mulai mengerti. Kiranya wanita yang cantik dan berpakaian seperti seorang petani wanita itu telah dibikin tidak berdaya oleh Sin Kiam Woli karena suaminya dan putranya disandra oleh iblis bertina itu. Memang, jalan satu-satunya agar supaya bisa menyelamatkan suami istri itu hanyalah membiarkan anak itu dibawa pergi. Pada saat dia mendengar disebutnya nama gadis itu oleh ibu anak itu, dia pun terkejut setengah mati. Dia memang belum mengenal nama itu, akan tetapi nama keluarga itu, Suma. Siapa lagi yang memakai nama keluarga itu kalau bukan keturunan keluarga Pulau Es yang nama keluarganya juga Suma. Dia sudah banyak mendengar kehebatan ilmu kehebatan keluarga Pulau Es seperti yang sudah sering diceritakan oleh tiga orang gurunya. Kini, melihat kebandelan Yohon yang ingin hidup atau mati bersama ayah ibunya, dia pun lalu ikut bicara. Seorang anak yang ingin menjadi seorang calon pendekar, lebih dulu harus menjadi seorang anak berbakti yang mentaati semua perintah orang tuanya, terutama ibunya. Mendengar ucapan laki-laki itu, Yohon menoleh dan menghadapi Sin Hong. Sepasang matanya yang kecil namun amat tajam itu mengamati Sin Hong dari kepala sampai ke kaki, kemudian terdengar suaranya lantang. Paman, kata ibu Paman memiliki ilmu kepandayan yang lebih tinggi dari ibu, dan Paman tadi menasehati aku bagaimana sikap seorang calon pendekar. Kalau Paman sudah dapat menasehati orang, tentu seorang pendekar. Apakah Paman seorang pendekar? Ditanya demikian oleh seorang anak kecil, Sin Hong agak tersipu-sipu, akan tetapi dia mengangguk sambil tersenyum. Hem, begitulah. Kalau Paman seorang pendekar, tentu berani menentang iblis bertina ini. Lawanlah dia, Paman agar aku percaya akan semua omonganmu, kata Yohon sambil menudingkan telunjuknya ke arah Sin Kiamoli. Sin Hong menoleh ke arah iblis bertina itu, dan wajah Sin Kiamoli menjadi agak pucat. Ia sudah merasakan kelihayan pemuda itu. Ia dibantu oleh Toat Beng Kiamong Giam San Ek saja masih belum mampu mengalahkan Tan Sin Hong, apalagi kalau ia harus maju seorang diri. Sin Hong berkata kepada anak itu sambil tersenyum, kalau ia berani, boleh saja. Sumalian yang semenjak tadi melihat dan mendengar, merasa agak mendongkol juga. Dianggapnya pemuda yang berpakaian serba putih dan sikapnya lembut sederhana itu terlalu sombong dan bicara besar. Ia sendiri tahu bahwa Sin Kiamoli adalah seorang wanita yang sakti dan tidak boleh dipandang ringan, akan tetapi pemuda ini tadi berani mengejek, mengatakan apakah wanita itu berani kepadanya. Bukan hanya Sumalian yang merasa penasaran, akan tetapi terutama sekali liok cip, si iblis terbang tangan beracun itu. Sikap dan ucapan pemuda itu dianggapnya terlalu menghina wanita yang amat dikaguminya, dan dengan adanya Sin Kiamoli, juga anak buah Angi Mopang, bahkan kini dibantu BKWI yang sudah dapat ditundukan dengan disanderanya suami wanita itu, hatinya menjadi besar dan dengan gerakan ringan sekali, tubuhnya yang kurus itu sudah melayang ke depan Sin Hong. Pria berusia 30 tahun yang pakaiannya serbah hijau ini, dengan tubuh kurus bagai pemadatan, berwajah tampan akan tetapi semua giginya menghitam, lantas mendorong capingnya yang lebar ke belakang sehingga kini wajahnya nampak semua. Dengan hati penasaran dia ingin mempermainkan pemuda yang sederhana itu. Walaupun dia tadi telah melihat betapa pemuda ini mendorong batu besar yang nyaris menggelinding ke dalam sumur, dia tidak merasa gentar. Diam-diam dia mengerahkan kekuatan sihirnya. Sebagai murid pertama dari Pek Lian Kau, tentu saja dia sudah memiliki ilmu sihir yang lumayan. Kalau hanya untuk menyihir dan menundukan wanita cantik untuk dikuasainya saja, dia sudah mahir. Hei, orang muda, lihat aku adalah ayahmu. Engkau harus tunduk dan taat kepadaku. Berlututlah engkau dia lalu membuat gerakan dengan kedua tangannya dengan gaya orang menyihir. Akan tetapi, Sin Hang adalah murid tiga orang sakti yang sudah mempunyai tenaga gabungan ketiga orang itu. Hawa sakti di tubuhnya sudah sangat kuat. Apalagi hanya kekuatan sihir yang dimiliki seorang seperti Lyok Cik, bahkan Sin Kiam Moli sendiri tidak mampu menguasai pemuda ini dengan sihirnya pada waktu Sin Hang belum menguasai sepenuhnya ilmu Pek Ho Sin Kun. Maka, menghadapi serangan ilmu sihir yang masih amat lemah ini, dia hanya berdiri saja sambil tersenyum, lalu berkata, apakah Hengka sudah menjadi gila? Meta Lyok Cik terbelalak. Dia mencoba untuk memperkuat ilmu sihirnya sampai mulutnya mengeluarkan suara ahahuhuhuh dan kedua tangannya membuat gerakan-gerakan aneh, namun tetap saja Sin Hang hanya memandang sambil tersenyum geli. Kini marahlah Lyok Cik dia adalah murid kepala Pek Lian Kau, ilmu sihirnya telah amat kuat menurut anggapannya sendiri, dan kini dia dibikin malu di depan para anggota Ang Imopang oleh seorang pemuda tak terkenal. Dalam kemarahannya, dia mencabut pedangnya dan sambil mengeluarkan bentakan nyaring, pedangnya menusuk ke arah dada Sin Hang. Gerakan Tok Chiang Hoi Mekol Lyok Cik ini amat cepat dan kuat, karena memang tingkat kepandainya sudah cukup tinggi. Namun, tidak terlalu tinggi bagi Sin Hang. Melihat tusukan pedang itu sekilas saja, Sin Hang tahu apa yang harus dialakukan. Tubuhnya miring ke kanan sehingga pedang lewat depan dadanya, lalu tangan kanan mengetuk sambungan siku, tangan kiri menampar pundak dan kaki kirinya menyapu belakang lutut lawan. Gerakan yang dilakukan Sin Hang itu sedemikian cepatnya, hampir berbareng dengan datangnya serangan Lyok Cik, atau paling tidak sedetik berikutnya, dan dilakukan secara otomatis sehingga tak ada kesempatan sama sekali bagi Lyok Cik untuk menghindarkan diri. Pedang yang dipegangnya lantas terlepas sebab lengan kanan yang ditekuk bagian sikunya itu seperti lumpuh, kakinya tertekuk dan tamparan pada pundak membuat dia terjungkal. Masih untung baginya bahwa Sin Hang membatasi tenaganya. Kalau saja pemuda ini menyerang sungguh-sungguh, tentu dia langsung tewas seketika. Dengan penasaran Lyok Cik mengambil pedangnya dan meloncat berdiri, siap untuk menyerang lagi, akan tetapi terdengar bentakan Sin Kiam Woli. Lyok Cik, mundur kau. Wanita iblis ini maklum bahwa jangankan Lyok Cik, bahkan ia sendiri pun dibantu oleh semua anak buahnya yang berada di situ, takkan mampu menandingi Sin Hang yang tentu akan dibantu oleh Sumalian pula. Sementara itu, Yohong langsung bersorak gembira melihat kehebatan Sin Hang dan dia pun berkata, Paman, aku akan ikut bersama Paman dan ingin menjadi murid Paman. Setelah berkata demikian, dia lari mendekat dan memegang tangan Sin Hang. Melihat ini, legalah hati BKWI yang tadinya khawatir kalau-kalau putranya itu tetap tidak mau pergi. Tai Hiap, tolonglah, harap Tai Hiap sudi membawa puteraku ini. Kami suami istri akan berterima kasih sekali, kata BKWI dengan suara memohon. Ia mengenal kekerasan hati putranya, sekali pilihan putranya dijatuhkan kepada pemuda itu, tentu dia tidak mau disuruh ikut orang lain. Sin Hang memandang kepada Yohong yang memegang tangannya dan dia tersenyum. Semenjak tadi dia memang sudah merasa suka sekali kepada Yohong. Akan tetapi mempunyai murid, dia masih terlalu muda, hidupnya sendiri masih berkelana dan dia masih memiliki banyak tugas, menyelidiki pembunuh ayahnya dan lain-lain. Akan tetapi, dia pun tahu bahwa dalam keadaan terjepit seperti sekarang ini, ibu dari anak itu tidak berdaya dan dia harus menolongnya, maka dia pun mengangguk. Baiklah, harap jangan khawatir, Enci, katanya. Hampir saja BKWI bersorak saking girang dan lega hatinya. Terima kasih, Tai Hiap, dan harap suka memperkenalkan nama agar kami tidak akan melupakan Tai Hiap. Jarang Sin Hang memperkenalkan namanya, apalagi nama tiga orang gurunya. Akan tetapi karena ia hendak membawa pergi anak orang, maka terpaksa ia berterus terang, nama Kutan Sin Hang, Enci. Mari Yohong, mari kita pergi dari sini. Dia lalu menggandeng tangan anak itu dan pergi sambil melirik ke arah Sumalian dan mengangguk sebagai tanda hormat. Ibu, selamat tinggal. Tolong sampaikan hormatku kepada Ayah Yohan berteriak pada ibunya sambil menoleh, lalu dia pun melanjutkan langkahnya di samping penolong yang kini menjadi gurunya. BKWI memandang dengan kedua mat jebasah. Sumalian merasa serba salah. Ingin dia menerjang Sin Kiam Woli yang tadi hampir mencelakainya dengan jebakan. Akan tetapi bukan dia takut melakukan ini, melainkan karena ia tahu bahwa BKWI tentu akan membantu iblis bertina itu demi keselamatan suaminya yang menjadi sandera. Tidak, ia harus dapat mencari jalan lain, ia tidak ingin mengorbankan keselamatan wanita itu dan suami wanita itu yang tidak berdosa. Sejak tadi ia menonton dan diam-diam ia pun terkejut melihat betapa lihainya Sin Hang. Akan tetapi setelah Yohan memilih pemuda itu untuk diikutinya, ia merasa mendongkol bukan main. Bukan karena ia terlalu senang kalau dititipti seorang anak laki-laki, akan tetapi ibu anak itu tadinya minta tolong kepadanya, ibu anak itu hendak menitipkan Yohan kepadanya. Akan tetapi pemuda bernama Tan Sin Hang itu seolah-olah menyainginya dan merebut Yohan dari tangannya. Hal ini membuat hatinya penasaran bukan main. Seolah-olah pemuda itu membuat ia malu dan menurunkan harga dirinya di depan banyak orang. Kini, Sin Kiam Moli, Liok Cik, juga BKWI dan semua anak buah yang berpakaian serba merah itu menunggu apa yang akan dilakukannya dan mereka agaknya sudah bersiap siaga. Juga BKWI memandang kepadanya dengan sinar mati memohon, sinar mati yang jelas mengharapkan supaya dia pergi saja dan tidak melanjutkan perkelayannya melawan Sin Kiam Moli dan anak buahnya. Huh Sumalian mengeluarkan dengus marah dan tanpa berkata sesuatu, dia pun membalikan tubuhnya. Dengan beberapa loncatan saja bayangannya lenyap di antara pohon-pohon. Bukan main BKWI menarik napas panjang memuji. Orang-orang muda sekarang sungguh amat hebat, demikian muda telah memiliki ilmu silat yang begitu hebat. Ah, kita seperti katak dalam tempurung, ketinggalan jauh. Sin Kiam Moli merasa diejek dan diremahkan. Ia cemberut dan menjawab seperti orang bersungut. Tentu saja, gadis itu cucu buyuk pendekar super sakti dari Pulau Es, dan pemuda itu murid pendekar naga sakti Gun Pasir dan istrinya. Oh, wajah BKWI berseri dan matanya bersinar-sinar. Ia sudah dapat menduga bahwa gadis yang bernama Sumalian itu tentu keturunan pendekar Pulau Es, akan tetapi yang membuat ia merasa amat gembira adalah ketika mendengar tentang pemuda yang kini menjadi guru putranya itu. Murid suami istri penghuni istana Gun Pasir. Bukan main. Tentu saja hatinya girang mendengar bahwa putranya menjadi murid seorang muda yang sakti. Pantas pemuda itu sedemikian lihainya. Melihat kegembiraan di wajah BKWI, Sin Kiam Moli merasa semakin mendongkol. Dia sendiri amat membenci pemuda murid pendekar naga sakti Gun Pasir itu. Teringat ia betapa kurang lebih dua tahun yang lalu, ia dan enam belas orang lainnya, sebagian dari Pek Lian Pai dan Pek Wapai, menyerbu ke istana Gun Pasir. Mereka berhasil menewaskan tiga orang tua penghuni istana itu, akan tetapi di pihaknya sendiri, empat belas orang tewas sedangkan sisanya, yaitu ia sendiri, Tian Kong Chin Jin dan Tian Kek Seng Jin, terluka cukup parah. Dan kini muncul murid mereka yang sangat lihai. Ia merasa menyesal sekali mengapa dahulu dia tidak membunuh saja pemuda itu, bahkan usahanya untuk memperkosa pemuda itu pun gagal. Sudahlah, BKWI. Mari kita pergi. Yang penting, mulai sekarang engkau harus mentaati semua perintah dari pimpinan kami, membantu gerakan kami berjuang dan berusaha menumbangkan kekuasaan pemerintah penjajah mancu. BKWI mengangguk dan sambil tersenyum dia mengikuti rombongan Sin Kiam Moli meninggalkan tempat itu. Ia melihat betapa suaminya terdapat pula dalam rombongan itu, bahkan tidak dibelenggu dan ia pun diperbolehkan berjalan dekat suaminya. Tanpa berkata-kata, mereka saling berpegang tangan dan berjalan. Sin Kiam Moli berjalan di belakang mereka siap dengan senjatanya untuk mencegah kalau-kalau BKWI berusaha melarikan suaminya. Namun, BKWI tidaklah sebodoh itu. Ia tahu betapa lihainya Sin Kiam Moli, apalagi ditambah dengan banyak anak buahnya. Ia takkan mampu melarikan suaminya dengan jalan kekerasan. Kalau hal itu dicobanya, berarti ia hanya akan bunuh diri bersama suaminya. Biarpun hatinya sudah merasa lega dan tenang karena putera mereka telah ikut pergi bersama Tan Sin Hang yang sakti, namun ia harus dapat mempertahankan dirinya dan suaminya dari kedinasaan. Dan jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri mereka berdua hanyalah mentaati perintah Sin Kiam Moli untuk sementara waktu ini. Tentu saja dia tidak mau percaya begitu saja bahwa seorang jahat dan keji semacam Sin Kiam Moli, mendadak bisa berubah menjadi seorang patriot. Tentu ada apa-apanya dalam pergerakan yang dimaksudkan Sin Kiam Moli itu. Maka, ia pun menjadi penurut. Wajahnya selalu cerah, apalagi karena dia diberi kebebasan untuk berkumpul dengan suaminya, biarpun siang malam mereka berdua selalu di bawah pengawasan ketat. Sumalian merasa penasaran sekali. Ketika ia meninggalkan rombongan Sin Kiam Moli yang menawan Yoh Jin dan memaksa BKWI menjadi pembantunya, dia masih merasa penasaran bukan main. Ia memang tidak begitu peduli akan keadaan BKWI. Bukankah menurut cerita yang ia pernah dengar dari ayah ibunya, BKWI memang dahulunya seorang tokoh sesat dan mungkin sejalan dengan Sin Kiam Moli? Kalau sekarang ia kembali kepada golongan hitam, hal itu tiada anehnya walaupun hal itu masih meragukan melihat bahwa BKWI memang dalam keadaan terjepit. Suaminya masih ditawan dan dijadikan sandera, maka terpaksalah wanita itu menyerah. Betapapun juga, ia percaya bahwa seorang wanita yang demikian cerdik dan banyak pengalaman seperti BKWI, tentu akan mampu menjaga diri sendiri dan suaminya dan tidaklah perlu dikhawatirkan benar. Akan tetapi, yang membuat hatinya mendongkol adalah karena Yohon oleh BKWI diserahkan kepada pemuda yang mengaku bernama Tan Sin Hang itu. Huh, tidak tahu diri, pikirnya dengan hati dan perut panas bukan main ketika ia berlari cepat meninggalkan hutan itu. Bukankah ia sendiri hampir saja tewas karena membela anak itu? Hampir saja ia mengorbankan nyawanya demi menolong Yohon? Dan apa balasnya? Anak itu diserahkan orang lain yang datang belakangan, seolah-olah anak itu dan ibunya lebih percaya kepada Tan Sin Hang daripada kepadanya. Bahkan anak itu sendiri pun memilih Sin Hang. Memang itu hak mereka. Hanya ia mendongkol kepada pemuda itu yang dianggapnya menonjolkan diri dan menyainginya. Seolah-olah pemuda itu lebih liai darinya, maka Yohon memilih pemuda itu daripada ia untuk menjadi gurunya. Bukan karena ia ingin sekali menjadi guru Yohon. Ia pun tidak mau menjadi guru, karena kalau anak itu ikut dengannya, malah hanya akan menjadi beban saja. Ia seorang gadis muda, untuk apa mengambil murid? Andai kata Yohon jadi di bawahnya, paling-paling akan dititipkannya kepada keluarga lain, atau juga kepada ayah ibunya. Makin panas rasa perutnya kalau ia teringat kepada Tan Sin Hang. Pemuda itu agaknya sengaja memamerkan kepadanya pada saat melawan Tok Chiang Hoi Moko Lyok Cip. Huh, ia pun mampu merobohkan Lyok Cip dalam sejurus saja. Apa anehnya kalau bisa mengalahkan si baju hijau itu? Dasar pemuda sombong. Tak sobek-slobek kowe. Dengan pikiran yang makin menggerogoti hatinya dan membuat hati itu menjadi makin panas, Sumalian mempercepat larinya untuk mengejar dan mencari Sin Hang yang tadi membawa pergi Yohon. Segala macam emosi datangnya dari pikiran. Pikiran mengingat-ingat dan mengunyah pengalaman lampau, menonjolkan kepentingan diri sendiri, dan menciptakan gambaran si aku yang demikian agung dan tingginya sehingga kalau diganggu sedikit saja akan menimbulkan emosi dan perasaan marah, duka, takut dan sebagainya. Pikiran yang hening dan kosong dari beban ingatan masa lalu dan bebas dari bayangan khayal masa depan, akan membuat kita menjadi waspada akan diri sendiri lahir batin, sekarang saat demi saat, waspada akan keadaan sekeliling kita, sehingga kita akan mampu menghayati hidup yang sesungguhnya, hidup yang seutuhnya. Karena Sin Hang yang pergi sambil menggandeng tangan Yohon berjalan biasa, tidak mempergunakan ilmu berlari cepat, tentu saja dia segera dapat disusul oleh Sumalian. Pemuda itu berjalan senaknya sambil mengobrol dengan Yohon. Dia minta kepada anak itu untuk menceritakan keadaan keluarganya. Tak banyak yang dapat diceritakan oleh Yohon. Anak itu hanya tahu bahwa ayah dan ibunya adalah petani-petani yang hidup penuh damai dan tenteram, cukup makan dan pakaian. Dia sendiri sejak kecil hidup di dusun itu, bermain dengan anak-anak dusun lainnya. Hanya bedanya dengan anak-anak dusun, dia sejak kecil diberi pelajaran bakat tulis oleh ibunya sehingga sekarang dia sudah pandai membaca dan menulis, bahkan membuat sajak. Engkau tidak pernah dilatih ilmu silat, tanya Sin Hang yang merasa heran sekali. Yohon menggeleng kepala. Jangankan dilatih ilmu silat, bahkan mengetahui bahwa ibu pandai ilmu silat pun baru saja tadi ketika ayah ditawan. Sebelum ini ayah dan ibu tidak pernah bicara tentang ilmu silat dan aku pun tidak pernah mimpi bahwa ibuku pandai ilmu silat. Diam-diam Sin Hang merasa heran akan tetapi juga kagum. Dia dapat menduga bahwa agaknya ayah ibu dari anak ini ingin menjauhkan anak mereka dari kehidupan Kang Ho yang serba keras dan penuh dengan permusuhan. Ibumu memang memiliki ilmu silat yang cukup hebat, akan tetapi apakah ayahmu tidak memiliki ilmu kepandaian silat pula yang tinggi? Tidak, tidak. Ayah hanya seorang petani biasa. Pada waktu di dalam tahanan itu, ayah menceritakan semua padaku, Paman. Katanya bahwa ibu dahulu adalah seorang tokoh besar yang memiliki ilmu silat tinggi sehingga dijuluki BKWI, setan cantik, sedangkan ayah hanyalah seorang petani biasa saja. Ketika ayah dan ibu menjadi suami istri, ibu berjanji akan meninggalkan kehidupannya sebagai seorang ahli silat. Bahkan ayah pula yang melarang agar ibu tidak mengajarkan ilmu silat kepadaku. Akan tetapi setelah terjadi penculikan atas diriku, ayah merasa menyesal bahwa aku tidak diajar ilmu silat sehingga tidak mampu membelat dan melindungi diri sendiri. Atas permintaan Sin Hong, Yohon kemudian menceritakan bagaimana dia diculik dan dilarikan oleh Liok Cip betapa kemudian di tengah jalan dia dilarikan oleh karena Liok Cip dikejar-kejar oleh Sumalian. Enci Sumalian yang gagah perkasa itu hampir saja celaka karena membelaku. Betapa gagahnya Enci Sumalian. Untung kemudian muncul engkau, Paman. Dan aku merasa girang sekali bahwa Paman suka membawa aku pergi. Paman tentu akan melatih ilmu silat kepadaku, bukan? Aku suka sekali menjadi muridmu, Paman. Sebaiknya sekarang juga aku mengangkat Paman menjadi guruku, dan setelah berkata demikian, Yohon menjatuhkan dirinya berlutut di depan Sin Hong sambil menyebut, Suhu. Sin Hong cepat memegang pundak Yohon dan menariknya bangun. Wajahnya merah karena dia merasa Riku sendiri menerima penghormatan sebagai seorang guru. Baru saja dia meninggalkan perguruannya dan kini sudah hendak diangkat menjadi guru. Dia canggung dan merasa belum saatnya menerima seorang menjadi muridnya. Hidupnya sendiri masih tidak menentu bagaimana mungkin dia kini menerima beban baru berupa seorang murid. Nanti dulu, Yohon. Jangan tergesa-gesa mengangkatku sebagai guru. Akan tetapi, Suhu. Bukankah Suhu sudah menerima permintaan ibu? Dan Teocu sudah mengambil keputusan meninggalkan ayah dan ibu, hanyalah karena Teocu, murid, suka untuk menjadi murid Suhu. Tadinya aku hanya ingin menyelamatkanmu dan kedua orang tuamu, maka kemudian aku mau menerimamu dan mengajakmu pergi, Yohon. Akan tetapi ketahuilah bahwa aku adalah seorang pemuda pengembara yang hidupnya pun belum menentu. Aku tidak memiliki tempat tinggal, tidak berkeluarga. Teocu akan ikut Suhu, kemanapun Suhu pergi, dan Teocu tidak takut menghadapi hidup serba kurang dan sederhana. Teocu akan bekerja dan melakukan apa saja yang Suhu kehendaki, Yohon berkata, nada suaranya khawatir kalau-kalau pemuda yang sakti itu tidak akan suka menjadi gurunya. Tiba-tiba nampak bayangan berkelebat di susu suara sumalian. Bagus. Sudah berani berbuat tetapi tidak berani bertanggung jawab, ya. Sin Hang mengangkat mukanya dan gadis itu sudah berada di situ, berdiri tegak, kedua kaki terpentang lebar dan kedua tangan dipinggang, sepasang matanya memandang tajam. Orang Sintan. Jika engkau tidak suka menerima Yohon ini menjadi muridmu, kenapa engkau tadi menjual legak dan memamerkan kepandayan, lalu menerima permintaan ibu anak ini? Sin Hang tertegun. Nona Sumalian, harap jangan salah sangka. Bukan maksudku untuk melepaskan tanggung jawab dan menolaknya, aku hanya menjelaskan padanya bahwa tak mungkin dia hidup bersama aku yang tidak mempunyai tempat tinggal, tidak berkeluarga. Hidupku sendiri tidak menentu, sebagai petualang dan pengelana, bagaimana mungkin kini ditambah seorang lagi? Dan juga aku mempunyai tugas yang belum ku selesaikan. Tugas itu akan membawaku ke tempat-tempat berbahaya, berhadapan dengan lawan-lawan yang berbahaya. Kalau dia ikut denganku, bukankah hal itu berarti membawa dia ke dalam ancaman bahaya pula? Sumalian tersenyum mengejek, diam-diam ia tertawa dan hatinya senang. Rasakan kamu, pikirnya. Untung bukan ia yang tadi menerima beban itu. Lalu apa maksudmu tadi memamerkan kepandayan dan menerimanya dari ibunya? Aku tadi hanya bermaksud menolong dan menyelamatkan. Huh, engkau tadi hanya ingin berlagak dan memamerkan ilmu kepandayan silatmu, dan memandang rendah kepada orang lain ya? Hmm, ingin aku melihat sampai di mana kepandayanmu maka engkau menjadi sombong dan besar kepala. Nah, bersiaplah dan majulah melawanku, manusia sombong. Sin Hang terkejut sekali. Tidak disangkanya bahwa dia akan disusul oleh gadis yang galak ini. Tentu saja dia merasa segan untuk bertanding tanpa sebab dengan gadis itu, apalagi gadis itu memiliki sesumah yang membuktikan bahwa gadis ini ialah keturunan pendekar Pulau Es. Aku tidak mempunyai urusan denganmu, Nona. Lalu untuk apa aku harus melayanimu bertanding bantahnya? Hmm, engkau agaknya hanya berani berlagak karena mengetahui betapa lawanmu memang tolol dan rendah ilmu silatnya, macam Tok Chiang Hui Moko tadi. Dan engkau menjadi jari ketika aku tantang untuk mengadu ilmu. Apakah engkau selain sombong juga seorang pengecut? Sumalian sengaja mengeluarkan makian ini dengan maksud untuk memaksa pemuda itu bertanding dengannya. Ia ingin sekali menguji kepandayan pemuda itu, juga ia ingin mengetahui tingkat kepandayannya sendiri. Wajah Sin Hang berubah merah. Panas juga perutnya saat mendengar ucapan terakhir itu. Dia dianggap sombong dan pengecut. Sungguh keterlaluan sekali Nona ini, pikirnya. Dari ucapannya itu saja jelas menunjukkan bahwa yang sombong adalah Nona ini. Timbul pula keinginan hatinya untuk menguji sampai di mana kehebatan ilmu gadis keturunan para pendekar Pulau Es ini. Sudah banyak dia mendengar dari ketiga orang gurunya akan kehebatan ilmu-ilmu dari keluarga para pendekar Pulau Es, dan sekarang kebetulan sekali dia ditantang dan dipaksa untuk bertanding melawan seorang di antara mereka. Kesempatan yang amat baik. Dan pertandingan itu dipaksakan oleh gadis itu, bukan atas kehendaknya. Baiklah, Nona Suma. Kalau memang engkau menghendaki kita mengadu ilmu, terpaksa aku melayanimu untuk membuktikan bahwa aku tidak takut dan bukanlah pengecut, juga bukan orang sombong seperti yang kau sangka tadi. Berkata demikian, Sin Hang lalu melangkah maju menghadapi Nona itu. Johan berdiri dengan metel, terbelalak lebar dan jantung berdebar tegang. Enci Sumalian ini tak tahu bahwa tadi ia diselamatkan oleh gurunya, ketika gurunya itu mencegah batu besar menggelinding masuk ke dalam sumur. Kalau Enci Sumalian mengetahui, tentu ia tidak akan bersikap seperti ini, pikirnya. Mulutnya sudah bergerak hendak memberitahu, akan tetapi ditahannya karena dia pun ingin sekali melihat pertandingan adu ilmu antara dua orang yang menurut ibunya memiliki ilmu kepandayan yang jauh lebih tinggi daripada ibunya itu. Tentu saja diam-diam dia berpihak kepada suhunya. Sementara itu, melihat betapa Sin Hang telah menghadapinya, Sumalian memandang dengan penuh perhatian. Ia memang sengaja mengeluarkan kata-kata sombong dan pengecut, untuk memaksa pemuda itu mau melayaninya bertanding. Kini ia mengamati pemuda itu. Seorang pemuda yang wajahnya biasa saja, seperti seorang pemuda petani biasa yang sederhana. Pakainya serba putih, dari kain kasar pula. Tetapi, pada wajah yang biasa itu terdapat sepasang metu yang sinarnya lembut sekali, dan mulut yang mengandung keramahan, dengan senyum lembut pula. Dua metu dan mulut itulah yang mengandung daya tarik yang amat kuat. Di lain pihak, Sin Hang juga mengamati gadis yang dikaguminya itu. Gadis keturunan keluarga Sumal dari Pulau Es. Tadi ketika tersenyum mengejek, dia melihat betapa di tepi kedua ujung mulut gadis itu tiba-tiba muncul dua lesung pipit yang membuat wajah itu menjadi semakin manis. Sepasang metu yang tajam dan jeli, juga lincah. Sikap yang gagah dan berani, agak ugal-ugalan. Seorang gadis yang jelas menunjukkan bahwa ia biasa hidup di dunia persilatan, berani menghadapi kehidupan yang keras dan penuh tantangan. Kedua orang muda itu kemudian saling pandang seperti dua ayam jago yang saling menilai sebelum bertarung. Atau juga seperti sepasang muda-muda yang saling menilai sebelum jadian. Walaupun dia tahu bahwa pemuda ini liai, Sumalian tidak mengeluarkan sulingnya karena pemuda itu pun bertangan kosong. Dia ingin menguji kepandayan pemuda itu dalam ilmu silat tangan kosong. Melihat pemuda itu sudah berdiri dengan sikap tenang di depannya, ia pun mulai memasang kuda-kuda dan mementak nyaring. Orang sultan, lihat seranganku. Teriakan ini disusul serangan yang amat cepat dan kuat, karena ia sudah mengerahkan tenaga suat Im Sinkang dalam jurus serangan ilmu silat Lotian Sinkun. Hebat bukan main serangannya, karena memang ilmu silat Lotian Sinkun, silat sakti pengacau langit, yang dipelajarinya dari mendiang Bubeng Lokai itu merupakan ilmu silat tingkat tinggi yang ampuh. Juga tenaga suat Im Sinkang, tenaga sakti inti salju, merupakan ilmu keturunan keluarga Pulau Es yang hebat. Sinkang kagum melihat gerakan serangan yang amat cepat dan dasyat itu, dan dia sudah merasakan sambaran hawa dingin ke arah dadanya sebelum tangan gadis itu sendiri tiba, dan taulah dia bahwa pukulan itu mengandung hawa pukulan Sinkang dari keluarga Pulau Es karena dia memang tidak mempunyai maksud untuk bermusuhan dengan gadis itu, maka dia pun tidak mau melawan keras dengan keras. Dia hanya menggerakkan kedua kakinya dan menggeser kaki depan ke belakang menghindarkan diri dari serangan pertama itu dengan lakan. Melihat betapa serangannya dapat dilakan dengan mudahnya. Sumalian mendesak lagi dengan serangan berikutnya yang lebih hebat. Sekarang tangan kirinya menampar dengan pengorahan tenaga suat Im Sinkang, sedangkan pada detik berikutnya, tangan kanannya sudah menjotos ke arah dada dengan tenaga hui yang Sinkang, tenaga sakti inti api. Gadis ini sudah menerima gemblengan penggunaan dua Sinkang yang berlawanan dari keluarga Pulau Es, digembleng oleh ayahnya sendiri setelah dia pulang dari berguru kepada mendiang bu Beng Lokai. Karena ia sudah memperoleh dasar yang amat kuat, maka tidak sukar baginya menerima penggabungan kedua inti tenaga sakti itu yang merupakan kebanggaan dari keluarga Pulau Es ketika ada dua macam tenaga yang berlawanan, dingin sekali kemudian disusul panas sekali, Sinkang terkejut bukan main. Kedua hawa sakti yang menyambar itu seperti mengepungnya dan agaknya sulit baginya untuk hanya mengandalkan kelincahan tubuh untuk mengelak. Gadis itu ternyata mampu bergerak dengan amat cepat, dan gerakan kaki gadis itu pun aneh, mengepung dan memotong jalan keluarnya, maka, kini terpaksa dia harus memeladiri dengan tangkisan. Hal ini memang disengaja oleh Sumalian yang hendak memaksa pemuda itu mengadu tenaga sakti, karena gadis ini merasa yakin bahwa penggabungan kedua Sinkang yang berlawanan itu tentu takkan dapat ditahan oleh lawan. Sinhang tidak berani menggunakan tenaga Sinkang gabungan dari tiga orang gurunya dalam ilmu silap Pek Ho Sinkun, melainkan menangkis dengan pengorahan tenaga inti bumi yang pernah dipelajarinya dari Tiong Kha Ii Hwasyo, seorang di antara tiga orang gurunya itu. Ketika kedua tangan gadis itu menyambar hampir berbareng dengan kedua Sinkang yang berlawanan, dia pun menangkisnya dengan pengorahan tenaga inti bumi. Tak dapat dicegah lagi, dua pasang lengan itu saling bertemu di udara. Plak! Plak! Melihat betapa pemuda itu merendahkan badan seperti mendekam, kemudian meloncat dan menangkis serangannya, dan hawa pukulan yang luar biasa kuat menahan kedua pukulannya, membuat tubuhnya terdorong ke belakang bagaikan dilanda angin badai, Sumalian mengeluarkan seruan kaget dan cepat ia berjungkir balik tiga kali untuk mematahkan tenaga yang mendorongnya. Dengan gerakan yang indah, ia sudah dapat meluncur turun kembali setelah membuat salto tiga kali sehingga ia dapat pula melihat betapa pemuda itu juga terdorong mundur dan nampak sedikit menggigil. Sumalian tersenyum. Tadinya ia terkejut dan juga takut kalau-kalau ia kalah kuat, akan tetapi sekarang ternyata bahwa lawannya juga terdorong ke belakang, bahkan bekas kehebatan swatim singkang masih nampak mempengaruhinya dan membuatnya agak menggigil. Akan tetapi yang membuat ia tadi kaget setengah mati adalah ketika mengenal gerakan Sin Hong. Tidak salah lagi, pemuda itu tadi jelas mengeluarkan tenaga sakti inti bumi, melihat dari caranya mendekam lalu meloncat ketika menangkis. Sin Hong juga terkejut bukan main. Dia kagum sekali. Sekarang baru, dia tahu mengapa tiga orang gurunya memuji muja ilmu dari keluarga Pulau Es ketika tadi dia menangkis. Memang dia tidak berani mengerahkan seluruh tenaganya, akan tetapi akibatnya, dia terdorong mundur sampai ia terhuyung-huyung. Tubuhnya diserang hawa panas sekali, kemudian dingin sekali sampai membuat dia menjigil. Memang dia dapat segera mengatasi hawa dingin ini dengan tenaga singkangnya, akan tetapi hal itu membuatnya terkejut sekali. Juga dia kagum melihat betapa gadis itu dengan indahnya dapat menyelamatkan diri dengan care berjungkir balik sampai tiga kali dengan gaya dan gerakan indah. Akan tetapi, sebelum hilang kaget dan kagumnya, sekarang dia menjadi semakin kaget melihat betapa gadis itu merendahkan tubuhnya. Tiba-tiba saja gadis itu menyerangnya lagi. Dari jarak yang agak jauh, karena gadis itu tadi berjungkir balik ke belakang sejauh tiga meter lebih. Mendadak gadis itu menuncur, bagaikan seekor naga menyerangnya dengan serangan yang dahsyat dan aneh sekali, dengan kedua tangan dibentangkan dan jari telunjuknya ditudingkan, kemudian secara bertubi-tubi kedua jari telunjuk itu melakukan totokan-totokan dengan tenaga yang amat dikenalnya, karena care gadis itu tadi mengumpulkan tenaga, jelas bahwa gadis itu menggunakan tenaga inti bumi. Serangan totokan bertubi-tubi itu mengeluarkan suara mencicit-cicit seperti benda tajam yang menyambar-nyambar. Dia tidak tahu bahwa gadis itu kini menggunakan ilmu totokcoan kuci, jari penembus tulang, dari ayahnya, sebuah ilmu totokan yang sangat ganas dan berbahaya, juga amat aneh dan sukar dihindarkan lawan.